Ih, kentut ya? Bau banget Maaf Kayaknya pencernaan lo bermasalah deh Kalian pernah gak sih situasi seperti demikian Dimana temen kamu baunya kentutnya setengah mati Atau mungkin kentut kamu sendiri pun juga sangat-sangat bau sekali Tetapi ternyata mencium bau kentut ada faedahnya Jadi, di-adjust aja guys Sebuah studi dari University of Exeter di Inggris Mengatakan bahwa mencium kentut ada faedahnya Fungsi mitokondria Hidrogen sulfida yang terdapat pada kentut Dapat meningkatkan fungsi mitokondria Pembangkit tenaga sel Yang dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis Mengurangi resiko penyakit Hidrogen sulfida juga dapat mengurangi resiko seperti kanker Serangan jantung, stroke, radang sendi, dimensia, dan gagal ginjal Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kentut bau Antara lain, makanan yang mengandung banyak gas seperti kacang-kacangan, bawang bombay, telur, atau minuman berkarbonasi yang menyebabkan kemung Bahkan jika pencernaanmu lambat, makanan akan tertinggal di usus lebih lama dan menghasilkan lebih banyak gas Hal ini dapat menyebabkan kentut bau Meskipun kentut bau umumnya tidak berbahaya, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai Jika kamu kentut lebih sering daripada biasanya dan selalu bau busuk Bahkan setelah kamu mengubah pola makan, berarti ada masalah pada pencernaan seperti diare, semblit, atau sakit perut Jika kamu mengalami kentut bau bersama dengan gejala lain seperti penur berat badan, kelahan, atau darah dalam tinja Ini bisa menandakan penyakit yang lebih serius seperti kanker usus besar Dan sini yuk, gue bantu lu untuk hidup lebih sehat Sarannya adalah apply sekarang juga di Bank Mayapada Wellness Card Banyak benefitnya loh, dan semua adalah untuk kesehatan kamu Bank Mayapada Wellness Credit Card Jadi ngegas terus kentutnya, dan ngegas subscribe-nya ke FAK Fakta Asik Kesehatan Terima kasih telah menonton!